Halo guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming Jadi pada hari ini kita bermain Roblox lagi Nah, kali itu kita balik lagi ke kota Brockhaven Yang katanya sudah mengadakan update ya Update-nya itu tentang kerajaan Ini agak unik nih ya, klasik-klasik begitu Dan sama ada update sebelumnya Yaitu tentang skatepark ya Yang membutuhkan apartemen bagian atas Pokoknya kita bakalan coba review kalau sempat ya Jadi kita tuntaskan semua update yang kita tinggalin guys Yaudah lah, sebelum lanjut Seperti biasa, di pencet dulu tombol like dan subscribe-nya Perhatian Tuan Putri Kerajaan mau lewat Rakyat Jelata harap menyingkir Buset, ada Putri Kerajaan nih lewati sama prajurit Gaga Berani Wih, keren banget ya Bawa dia Siap, apapun perintah Tuan Putri akan saya laksanakan Hei kamu Pemuda berwarna hijau Tuan Putri ingin kamu dibawa Cepat menyerah atau kamu akan kehilangan nyawa Waduh, 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 waduh Maksudnya apa nih main bawa-bawa Apa urusan dengan saya Padahal saya gak mengganggu kalian Gak menghalangi jalan kalian Apa maksudnya ini Tuan Putri Saya butuh prajurit tambahan Waduh Kamu dengar itu anak muda Tuan Putri menginginkan kamu menjadi prajurit Ingat, permintaan Tuan Putri tidak boleh ditolak Ini namanya pemaksaan ini Saya gak mau jadi prajurit Tuan Putri yang cantik, yang baik hati Boleh gak saya menolak Tuan Putri Sepertinya saya kurang tertarik untuk menjadi prajurit Eh, kok ngeluarin panah Buset Hampir kena kaki saya Maaf Tuan Putri Iya, iya, iya Saya terima, saya terima Sudah dibilangin gak boleh nolak Masih juga ngeyer Untung anak panahnya gak diaran ke kepala kamu Iya, maaf Tuan Prajurit Yaudah, ini saya terima nih Selanjutnya bagaimana Apakah saya harus mengikuti kalian ini Ya iyalah Nanti kamu dikasih seragam juga Kayak seragam saya nih Keren kan Keren sih Boleh tuh Yaudah, kalau begitu Saya siap menerima permintaan kalian Apapun itu Lah, terus saya ngikut kalian gimana nih Masa saya jalan kaki Tenang Ini prajurit kuat saya nih Saya gendong aja kamu tuh Gak cepat Oh, gitu Digendong Boleh Oh Digendong Ya Allah Ya, maklum lah Ini saya jarang olahraga ini Pantesan, ayo Wah, oke Let's go Kita dibawa ke istana kerajaan Oh, ini istananya Wow Bener-bener istana klasik Hebat Udah, udah disiapin tuh sama Tuan Putri Oh, baiklah Kalau begitu Saya masuk dulu sebentar Oke, saya sudah memakai prajurit kerajaan Ya ampun Ini sampai sejauh ini Roleplay jadi Tuan Putri Ini, ini kita mau review update ini Waduh, bener-bener Tuan Putri Nabila ya namanya ya Tapi mana kursi rajanya, kursi putrinya nih Hmm Ini lah Ini mah kursi nyantai ini mah Oke Enak nih Ada perubahan nih Tron Coba tuh Coba pencet nih Uh, tuh kan Nah, Tuan Putri disitu Betul Mana ada prajurit Prajurit mah berdiri Gimana sih Ya ampun Oh, ini jangan disini nih Dekat tiang gini nih Iya nih Cuman saya Tuh Saya belum ada senjata Ya ilang Oh, di atas Yaudah, kita review sekeliling dulu ya Nah, pintu masuknya seperti ini Let's go Oh, kalau kita pencet gembok Si jembatannya ini Ilang Tuh Tuh Tuh, kena jembak Tuan Putri ngejembur Tuan Putri ngejembur Aduh, kasihan Oke Disini pokoknya sekelilingnya air ya Tuh Buat keamanan Ada buaya Ada buaya situ Ya biasanya sih Harusnya ada buaya guys ya Untuk keamanan gitu guys Jebakan Tuh Oke Apakah ada sesuatu di dalam-dalam sini Kayaknya tidak ada guys Tuh ya Kosong 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 Silahkan Tuan Putri Dapurnya mana Oh, ini Bukan sulap ini Dapurnya ini Mana Ini Ada tungku gede tuh Tuh Bener-bener Masakan zaman dulu nih Iya Kerajaan kan Oke Apakah ada sesuatu disini Sepertinya tidak ada ya Oke Yaudah Kalau begitu ini Pokoknya dapurnya lah ya Dapur kerajaan Terus Di sebelah sini Ada ruang Perpustakaan kerajaan Let's go Emang zaman dulu bisa baca orang ya Bisa lah Tuh Lihat nih ada lilin yang bisa dipencet Ada berangkas Eh Ini uangnya Tuan Putri Jangan Rahasia Tuan Putri tuh ma Tuh Oh Disitu berangkasnya ya Oke Keren juga nih Apakah ada yang bisa dipencet lagi Tidak ada Oke Next Kita bakalan coba Ke atas sini ya Nih Oke Wah ada lantai ke bawah dong Iya ke bawah dulu Bawahnya apa nih Ruang rahasia nih pasti Ini ada tombol nih Oke Oh lampu Oke disini Eh buset ini mah penjara ini mah Iya Ruang ini Ruang Ruang Tunggu sini Tunggu dia tuh Ini ada kapak nih Hah 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 Tuh Wah Mengerikan sekali guys ya Ini Yang macem-macem sama Tuan Putri Kita masukin sini nih Nah Oke Ini buat Wak Darlung Wih Yaudah Tinggal keluar Nah Oh gitu Pokoknya bisa Menjarain orang lah ya Tuh Apakah ada sesuatu Dalamnya rahasia-rahasia gitu Sepertinya Kayaknya gak ada ya Ya gak ada guys Nembus ke atas itu mah Tuh Hmm Ya sudah Kalau begitu Kita bakalan coba Naik lagi Eh Darwangan nih ya Apa nih Oh, cuma bawah ini doang Bawah tangga doang Aduh, yuk, naik lagi sini Oke, kita lihat di atas nih Pasti kamar gak sih? Harusnya Tuh Ini kamar siapa nih? Warna biru nih Ini kamar Tuan Putri nih Tuan Putri, warna biru Oke, kita periksa-periksa dulu ya Maaf Tuan Putri ya Oh, eh, bisa masuk Ada rahasia gitu? Tidak ada rahasia Kosong aja guys, disini guys Tempat Tuan Putri nih Gak lihat nih Eh, gak boleh Nanti dieksekusi Oke, disini ada api unggunnya pokoknya ya Oke Kamar Tuan Putri, warna biru Ini apa lagi nih? Sini Nah, kamar lagi Kamar siapa? Kamar Tuan Putri lagi, yang warna merah Oh, iya Tiap hari bisa ganti Apakah bisa masuk lagi nih? Oh, gak bisa ya Oke, let's go Kamarnya sama ya Cuman beda warnanya aja guys Oke, sebelah sini apa lagi nih? Lah, kamar Ini kamar wak nih, warna hijau Nah, masa prajurit dikasih kamar mewah begini? Masuk kali-sekali istirahat Oke, sama ya Sebelah sini pun juga pasti sama nih kayaknya nih Tuh kan Kamar warna coklat Apakah bisa masuk lagi? Oke Tidak ada Ada ini? Oke, let's go Ada lukisan apa nih? Lukisan Prajurit Oh, dipencet bunyi Iya, ada bunyinya Oh, udah dipencet tadi ya Apakah ada sesuatu gitu? Hmm Oke Nanti kita cari ya Mungkin ada sesuatu yang kebuka kayaknya ya Wah Ternyata Rumah istana Atau istana Tuan Putri ini Penuh misteri ya Tuh Iya lah Namanya kerajaan Oke, kita sudah pencet tadi Nanti kita cari guys Apa itu? Di sebelah sini Di atasnya apa lagi nih? Kamar lagi Oh Ini nih Tempat persenjataan nih Nah Ini tempat latihan nih juga nih Ayo kita latih pedang lah Kita buktikan siapa prajurit terbaik Ya Zah Eh Tuan Putri jangan megang pedang Tuan Putri Apa-apa biar dilatih Oh iya biar dilatih ya Buset Buset Teknik apa tuh ngamuk-ngamuk gitu? Oh ini namanya teknik belum gajian Tuh Belum digaji Tuan Putri Kurang lebih sama kayak kapek gerakannya ya Oke Tadi saya juga lihat ada panah tuh Sabar Ngambil panah di mana ya? Ini ambil dulu yang warna biru Warna biru Ngapain dia ambil warna biru? Kita warna merah nih Oh gitu Iya Oke Oh ini ada perubahan nih Ini arena sama training Coba training Coba Ah ini panah nih Wah Oh ini buat latihan mana tuh? Nah ini nih Kita coba nih Saya nih ahli Mana nih? Oh buset Saya ngenain target warna kuning Wah Tuan Putri lebih jago tuh Wah Tuh Oke nih ya Nih Saya nih Robin Hood Gini-gini nih Set Set Tuh 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 Berturut-turut Kalau ini buat ini nih Buat Tuh 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 Ini juga latihan buat panan nih nih Misalnya kepalanya Cis Badannya Tuh 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 Enggak lah ini kan terlatih nih Oke pokoknya sini ada pedang Oh tempat latihan gitu ya sama-sama-sama Oke ini sama nih gitu kayaknya sama deh Oh iya sama turun ya tuh disini ada menara pemantau guys ya Oh siapa musuh yang datang langsung kita langsung kita panah nih hop jangan mendekat tes gokil ya hebat nih update kali ini guys keren gitu klasik-klasikannya Nah sekarang tugas kita mencari yang lukisan bunyi tadi tuh pasti ada sesuatu tuh ya ayo ayo kita ungkap misteri istana Tuan Putri Oke kita menemukan sesuatu di sini ternyata di atas tempat dapur ini tuh lihat tuh Tuan Putri masuk ke sana tuh hop kita coba naik Oke disini ada tulisan di zoom out ya tuh Oke Oh dipencet lagi tulisannya Aduh nih rok Tuan Putri menghalangi nih Hai dan was awi must be for this wall have a dadu apa sih don't want to you to see gitu pokoknya kita disuruh mencari kunci gitu ya kunci gitu guys Oke ini suratnya udah kita klik ada suaranya mungkin kita coba cari kunci itu dibawa kali ya Ayo sini Oke ternyata di sini temboknya bisa di klik ya 3 2 1 eh minggir Tuan Putri eh set nah ada kunci tuh tuh buat apa sih ya iya nih nggak tahu nah ini kuncinya ini kita Oh jangan-jangan harta karun lagi nih Iya kita cari harta karun nggak sih Oke kita cari dulu harta karunnya guys apakah yang di kamar-kamar itu guys apa yang di ruang tamu ini bisa dibuka gitu pentingnya kita coba periksa satu-satu kayaknya tidak bisa ya guys ya Oh yang di kamar Tuan Putri kali kamar Tuan Putri kayaknya sama aja sih nih tuh tidak ada guys ya masih menjadi mister ini kunci ini buat apa kalau kalian tahu tulis di kolom komentar guys ya Nah jadi seperti itulah update tentang ininya guys istana-istana kerajaan gitu kalau begitu kita bakalan coba langsung review update sebelumnya aja ya let's go if you moments later oke next yuk kita bakalan coba kesini apartemen nih ayo sini nah kita harus ambil yang atas gitu eh jangan ya Ya Kakak nanti uangkala Oke nah ini kita harus pilih yang mana yang skatepark itu ya Oh ini kali Yes seperti ini nah ini khusus persepedaan sama skateboard itu waoh waww 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 oke ini ini sih udah ini ya rumah lama ini ya cuman dikasih fasilitas ini nanti diatasnya tuh skateboard ayo coba kita liat ya ini kita skateboardnya gak bisa diambil gitu guys harus pake skateboard ini ya ini liat nih wak waw wih buset sampe kesana-sana guys sabar kita pake skateboard dulu ya kendaraan skateboard bisa diganti gak ya skateboardnya hmm sepertinya gak bisa cuman gini aja tabar atur kecepatan 45 dulu guys wadah ini baru mantap ya ada skateboard disini eh apa skatepark disini atas apartemen ya buset ini kita gak bisa seluncuran beneran gitu guys oke ini harus dikendalikan manual ya eh elah jatuh saya kesini oke ayo kita nikmati set wuhuu gak bisa freestyle bisa-bisa tulang kering ini yang kena nih hah ini gak bisa beri freestyle guys tuh cuman gini aja ya set oke set ini mondar-mandir doang kita hahaha tuh gini doang guys kirain bakalan ada gayanya gitu kan atau bisa modif-modif skateboardnya gitu kan tuh ternyata belum bisa ya mungkin di next update ke depannya gitu kan set kalau sekarang nih ya begini-begini aja dulu nih set oke kita meluncur di atas yang sini mantap sekali udah sih gini doang update sebelumnya tuh kalau gak salah nah ini gimana bak keren gak nih keren juga sih lumayan lebih keren mana update ini apa update kerajaan kerajaan lah haha iyalah kerajaan ya kerajaan tuh mantap guys bisa roleplay kerajaan gitu ya tapi ini juga oke sih buat penggemar skateboard gitu yaudah sepertinya update-nya sampai situ aja guys ini saya masih pusing tentang misteri kunci ini guys ya kalau kalian tahu ini kunci fungsinya buat apa tulis di kolom komentar ya nanti kita bakalan cobain ungkap misterinya mungkin di next video jadi kayak gitu aja untuk video kali ini kalau kalian suka di pencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya dan jangan lupa juga di subscribe sampai berjumpa di video berikutnya thank you semua bye 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 bye